Pemerintah mengecam aksi penembakan di Papua oleh KKB hingga memakan korban jiwa. KKB menembak total 10 warga kampung Nogoliat, Nuga, Papua hingga tewas. Tak sedikit pihak yang mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh KKB. Dua warga selengada yang tewas usah ditembak kelompok kriminal bersenjata di kampung Nanggolait. Kabupaten Duga, Papua telah tiba di rumah Duga. Duga keluarga menyambut kedatangan kedua jenazah warga asal Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga tak menyangka Hubertus Gotti akan menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Anak kami itu ditembak dalam bentuk meroyokan, kita tidak tahu tapi kita mendapat berita bahwa anak itu sudah dalam kondisi jadi jenazah. Aksi penembakan oleh KKB Papua terjadi di Duga, Papua pada 16 Juli lalu mengakibatkan 10 orang tewas termasuk 2 orang pemuka agama. Ketua DPP Perindo Binang Hankam dan Siber Susaning Tias Kertopati meminta pemerintah tegas menyelidiki guna mengungkap penyebab aksi penembakan kembali terjadi. Tentunya kita harus mengevaluasi menyelidiki, jadi pihak aparat, kepolisian kan sedang melakukan penyelidikan mendalam juga dari forensiknya sehingga mengetahui ini dari mana gitu, ini dari yang... Hingga kini pola Papua masih melidiki penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap 10 warga di Kabupaten Duga, Papua. Proses penegakan hukum dan optimalisasi institusi keamanan terus dikedepankan untuk menindak siapapun yang berupaya menyebar teror serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.